Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afri Al-Dualfadri dengan NIM 2301183 selaku moderator dari kelompok 3. Selanjutnya, yang terhormat, Dokson Pengambu Mata Kuliah Farmakologi Dasar, yakni Apotekar Mira Febrani Master Science. Di sini, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang distribusi obat. Untuk penjelasan berikutnya, akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Apa itu distribusi obat? Distribusi obat sendiri merupakan proses yang berhubungan dengan transfer senyawa obat dari suatu lokasi ke lokasi lain di dalam tubuh. Proses penyebaran obat dimulai dari obat terserap ke peredaran darah hingga menuju organ target. Setelah senyawa obat memasuki sistem sirkulasi melalui injeksi, senyawa obat akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Setelah absorsi, obat akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Ketika obat berhasil diabsorsi, obat akan berada pada dua keadaan di dalam tubuh. Yaitu obat bebas, berikatan dengan reseptor, lalu menghasilkan efek. Nah, selanjutnya, dari plasma, obat harus melintasi membran kapiler untuk datang ke ruang interstitial. Kemudian, menyeberangi membran sel untuk masuk ke dalam cairan seluler. Kenalkan nama saya, Ayur Mawati, dengan NIM 2301-161. Baiklah, disini saya akan menjelaskan tentang fase distribusi obat. Nah, fase distribusi obat ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, distribusi ini terjadi setelah penyerapan, yaitu ke organ yang perusahaan sangat baik, misalnya pada jantung, hati, ginjal, otak. Selanjutnya, yaitu fase yang kedua, distribusi fase yang kedua jauh lebih luas, yaitu mencakup jaringan yang perusahaan tidak sebaik organ samping, misalnya pada otak, pesera, kulit, dan jaringan lemak. Hati, ginjal, otak, menerima sebagai besar obat, sedangkan pengiriman ke otak, kulit lemak itu jauh lebih luas. Selanjutnya, yaitu kita masuk ke protein plasma. Yang pertama, yaitu ada definisi protein plasma, yang dimana protein plasma adalah protein yang terdapat di dalam plasma darah yang berfungsi untuk mengangkut lemak, vitamin, hormon, mineral, dan bahkan kejaringan paket. Macam-macam protein plasma, yaitu ada fibonogen, albumin, dan glubulin. Protein plasma, yang pertama adalah albumin. Albumin adalah protein utama dalam plasma manusia dan membentuk sekitar 60% protein plasma. Total sekitar 40% albumin terdapat dalam plasma dan 60% sisanya terdapat di ruang ekstrasel. Albumin disintesis di hati. Albumin memiliki afinitas yang baik terhadap obat-obat yang bersifat asam lemah seperti asam efenamat dan piroksikam. Selanjutnya adalah trans-tiretin. Trans-tiretin adalah protein pengangkut dalam serum dan cairan cerebrospinal yang membawa hormon tiroid tiroksin dan protein pengikat retinol yang terikat pada retinol. Ini adalah bagaimana trans-tiretin mendapat namanya, yaitu transport. Baiklah, saya Fitri Zulenti Safira dengan NIM 2301-168 akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang globulin. Jadi, globulin ini merupakan salah satu golongan protein yang tidak larut dalam air, mudah terkoagulasi oleh panas, mudah larut dalam larutan garam, dan juga membentuk endapan dengan konsentrasi garam yang tinggi. Globulin ini juga banyak ditemukan sebagai antibody yang disebut imunoglobulin. Kemudian globulin ini terbagi atas alpha-1 globulin, porosomosoid, haptoglobin globulin, seruloplasmin, dan juga gamma globulin. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang poin yang selanjutnya, yaitu blood barrier brain atau sawar darah otak. Jadi, sawar darah otak adalah struktur membran yang secara primer berfungsi untuk melindungi otak dari bahan-bahan kimia dalam darah, di mana fungsi metabolik masih dapat dilakukan. Distribusi obat ke dalam sistem sarkusat dibatasi karena terdapat sawar darah otak yang terdiri dari pembuluh darah kapiler dengan dinding tebal membatasi pergerakan molekul obat masuk ke dalam jaringan otak. Di dalam blood barrier brain atau sawar darah otak ini ada anatomi dan fisiologinya. Anatominya yaitu lumen kapiler darah dipisahkan dari ruang ekstra seluler oleh 3 hal. Yang pertama itu ada sel endotalial di dinding kapiler. Yang kedua, membran basalis di luar sel endotal. Yang ketiga, kaki-kaki astrosit yang menempel pada lapisan luar dari dinding kapiler. Di dalam blood barrier brain atau sawar darah otak ini ada anatomi dan fisiologinya. Anatominya yaitu lumen kapiler darah dipisahkan dari ruang ekstra seluler oleh 3 hal. Yang pertama itu ada sel endotalial di dinding kapiler. Yang kedua, membran basalis di luar sel endotal. Yang ketiga, kaki-kaki astrosit yang menempel pada lapisan luar dari dinding kapiler. Selanjutnya, saya akan menjelaskan blood barrier brain atau sawar darah otak. Fungsi sawar otak adalah melindungi otak dari berbagai variasi subtansi darah, terutama senyawa toksik. Ada tiga fungsi penting sawar darah otak. Yang pertama, fungsi anatomi. Sawar darah otak berfungsi melindungi otak dari berbagai toksin yang berhasil dari darah. Struktur sawar darah otak memiliki persimpangan ketat antara sel endotel yang tidak permeable terhadap molekul besar. Menjaga integritas tembus dan memungkinkan parasit untuk mengaktifkan fungsi sawar darah otak. Yang kedua, fungsi biokimia. Sawar darah otak memiliki fungsi biokimia untuk mengangkut spektrum zat-zat tertentu. Enzim-enzim dalam sel endotel otak memetabolisme zat-zat tertentu seperti biogenik plasma dan asam amino, yang penting untuk melindungi otak dari senyawa berbahaya. Yang ketiga, fungsi regulasi. Fungsi regulasi sawar darah otak sangat penting dalam menjaga kesehatan dan kestabilan lingkungan mikro otak, serta melindungi otak dari bahan berbahaya yang dapat mengganggu fungsi normalnya. Terima kasih. Baiklah, saya Dini Pratiwi Erja dengan NIM 2301-164 akan menjelaskan mengenai transfer obat melalui placenta. Placenta adalah suatu organ dalam masa kehamilan. Fungsi placenta yaitu sebagai pertukaran produk-produk metabolisme dan produk gas antara pembulu darah ibu dengan janin, serta untuk produksi hormon. Terdapat tiga jenis tipe transfer obat melalui placenta, yaitu tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Tipe 1 artinya, obat-obatan tersebut segera mencapai keseimbangan dalam kompartemen ibu dan janin, atau terjadi transfer lengkap pada obat tersebut.